Halo Sobat, jumpa lagi dengan channel Otomodif Balapan Asia Talent Cup seri Motegi Jepang 2023 Baru saja usai untuk free practice pertama Di hari Jumat ini selain ada 3 kelas Grand Prix Yaitu Moto3, Moto2, dan MotoGP Selain itu ada juga sesi latihan bebas atau free practice Untuk kelas Asia Talent Cup seri Motegi Dan untuk kelas free practice pertama Asia Talent Cup 2023 baru saja usai Dan hasilnya pembalap Jepang Ryota Ogiwara Berhasil menjadi yang tercepat Dengan catatan waktu 2 menit 3,542 detik Kemudian disusul Shinya Ezawa Mengikuti di posisi kedua Dengan perbedaan lap time 0,115 detik Dari pembalap Ryota Dan untuk posisi ketiga Hadir pembalap Indonesia yaitu Veda Ega Pratama Posisi keempat Sampai dengan keenam Kembali diisi oleh pembalap muda Jepang Di posisi ketujuh Hadir kembali pembalap Indonesia yaitu Raikat Fadilah Dan secara umum hari ini masih tersisa Satu lagi sesi latihan bebas Untuk pembalap Indonesia lainnya Selain Raikat Fadilah Ada lagi Ceci Melandri Menempati posisi ke-13 Di susul posisi ke-15 ada Hafiz Fahril Rasyadan Kemudian di posisi ke-16 ada Jurgi Rafael Gading Dan mari kita tunggu hasil dari free practice berikutnya Free practice kedua Serta besok akan ada sesi kualifikasi Asia Talent Cup 2023 Kita tunggu penampilan pembalap-pembalap Indonesia Dalam acang ini semoga mereka bisa tampil baik Dan bisa meraih podium pada race 1 dan race 2 Asia Talent Cup 2023 Di Montegi Jepang ini Tunggu dan tonton terus video yang akan saya update beberapa saat lagi Terkait hasil balapan dari Asia Talent Cup 2023 Sesi free practice kedua Serta besok akan kita update juga tentang hasil kualifikasi Serta race 1 dan race 2 Asia Talent Cup 2023 Hanya di channel Automotive Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya